secara cepat membawa dia untuk masuk di kolam itu sebagai yang pertama Shalom, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan malam hari ini kita akan melanjutkan renungan malam kita dan sebelumnya, sebelum kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama saya ingin mengajak saudara merenungkan nyanyian pujian nomor 330 yang berjudul Aku Diangkatnya satu nyanyian pujian yang pasti akan menguatkan kita dan meyakinkan kita bahwa dari keadaan apapun kita Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia ini Dia mau mengangkat kita, memindahkan kita dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal Aku Diangkatnya Ya karena kasih yang besar Tuhan ku datang ke dunia Dan dari dosa yang minat, aku diangkatnya Dan dari dosa yang minat, aku diangkatnya Dari lumpur diangkatnya Dengan lembut diangkatnya Dari gelang kepada terang, cukur lagu diangkatnya Dari gelang kepada terang, cukur lagu diangkatnya Dari gelang kepada terang, cukur lagu diangkatnya Syukur lagu diangkatnya Dari gelang kepada terang, cukur lagu diangkatnya Kita akan berdoa Dan setelah berdoa bersama-sama, saya akan kembali menyanyikan baiknya yang ketiga Mari kita datang kepada Tuhan malam ini bersama-sama Bapak di dalam surga, kami sungguh bersyukur Karena kasihmu yang mesra atas kami, kasih yang besar atas kami Engkau telah datang ke dalam dunia Untuk mengangkat kami Dari lumpur dosa kami Kami bersyukur Karena itu engkau lakukan semata-mata Oleh karena engkau mengasihi kami semua Malam hari ini Tuhan Pada waktu kami akan merenungkan firmanmu Pada waktu kami akan berdoa bersama-sama Sebelum kami tidur dan beristirahat Dari segala ciri lelah sepanjang hari ini Kami mohon engkau mengurapi kami Kami mohon engkau sendiri yang memberkati Persekutuan dan saat kami merenungkan firmanmu Malam hari ini Dari awal hingga akhirnya Kami serahkan Menyerahkan juga seluruh hidup kami bersama dengan keluarga kami masing-masing Kedalam tangan kasih karunia Tuhan Demi nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan menyerahkan hidup kami dan doa kami Kepada Bapak di surga Amin Sudah-sudah baik yang ketiga Sekarangku dekat Bapak Hidupku damai bahagia Namun tak tahu alasannya Aku diangkatnya Sekarangku dekat Bapak Sekarangku dekat Bapak Hidupku damai bahagia Namun tak tahu alasannya Aku diangkatnya Dari lumpur diangkatnya Dengan lembut diangkatnya Dari gelang kepada kram Syukur lagu diangkatnya Dari gelang kepada kram Syukur lagu diangkatnya Sudah-sudah yang dikasih dalam Tuhan Malam hari ini kita akan Merenungkan firman Tuhan Yang saya beri judul Maukah engkau sembuh Renungan ini Didasarkan pada Injil Yohanes Fasal yang kelima Ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang ke-18 Nah saya harap Sudara akan membaca Ayat-ayat ini secara lengkap Dan Ayat yang menjadi Pauk renungan kita adalah Di ayat yang ke-6 Ketika Yesus berkata demikian Ketika Yesus melihat orang itu Berbaring di situ Dan karena ia tahu Bahwa ia telah lama Dalam keadaan itu Berkatalah ia kepadanya Maukah engkau Sembuh Sudara-sudara yang dikasih dalam Tuhan Jadi kita tahu kronologi cerita ini Jika saudara sudah membaca Bahwa Yesus pada waktu itu Ada di kota Yerusalem Bersama dengan orang Yahudi Lain sedang merayakan Kegiatan hari besar keagamaan Orang Yahudi Dan pada waktu Yesus ada di Baik Allah Tepatnya di gerbang domba Atau pintu gerbang domba Atau anak domba Dimana di dekatnya Ada kolam Yang disebut kolam betsaida Kolam ini Dikelilingi oleh orang-orang Dengan berbagai macam Pergumulan hidup Mereka yang sakit Mereka yang Lumpuh Mereka dengan berbagai macam Keperluan secara fisik Dikatakan bahwa Kolam itu Sewaktu-waktu Mengalami goncangan Dan dalam kisah Di dalam Yohanes ini Dikatakan bahwa Ada suatu Karya Tuhan Melalui Malaikat yang menggoncangkan Suatu pertanda bahwa Ada keajaiban terjadi Di sana Ada mujizat terjadi Di sana Dan siapa Di antara Para pesakitan itu Yang lebih dulu Masuk ke dalam Kolam itu Maka dia akan Sembuh Apapun juga Penyakitnya Nah Salah seorang Di antara Orang-orang yang sakit itu Adalah seorang Yang dikatakan Telah 38 tahun Sakit Dia lumpuh Sehingga dia tidak bisa Beraktifitas Secara maksimal Dalam hidupnya Nah Ketika Yesus Berjumpa Dengan orang ini Yesus Berdialog Dengan Dengannya Dan Pertanyaan Yang Yesus Tanyakan kepada dia Adalah satu Pertanyaan yang Ya mungkin Ini Dianggap Melecehkan Orang ini Atau Satu pertanyaan Yang bersifat Retorika belaka Yesus Bertanya kepada Orang yang 38 tahun Sakit ini Maukah Engkau Semu Sudara bisa Membayangkan Bagaimana Gejolak Yang ada Di dalam hati Orang ini Bisa saja Dia berkata Ini Orang ini Yang bertanya Sepertinya Apakah dia tidak Bisa memahami Keadaan saya Tidak bisa Berempati Dengan saya Tetapi Dari Kronologi cerita ini Kita bisa tahu Mengapa Yesus Mempertanyakan itu Dari jawaban Orang ini Kepada Yesus Pada waktu Yesus bertanya Maukah Engkau Sembuh Jelas Kita bisa Melihat Bahwa Orang ini Sesungguhnya Tidak mengharapkan Atau Sangat tidak Bergantung Kepada Karya Allah Kasih Allah Anugerah Allah Kemurahan Yesus Baginya Untuk menyembuhkan Dia Sebab dia Berkata dalam Ayat yang ketujuh Jawab orang sakit Itu Kepadanya Pada Yesus Tuhan Tidak ada orang Yang menurunkan Aku ke dalam Kolam itu Apabila Airnya Mulai Goncang Dan sementara Aku menuju Ke kolam itu Orang-orang lain Sudah turun Mendahului Aku Nah Saudara Yang kasih Dalam Tuhan Jelas sekali Bahwa Pada waktu Yesus Bertanya Seperti itu Disana Terungkap Bahwa Orang ini Sangat Berfokus Kepada Goncangan Air Di kolam Betsaida Itu Selain itu Dia juga Sangat Berfokus Kepada Kemurahan Hati Orang-orang Yang mau Menolong Dia Mengantar Dia Membawa Dia Secara Cepat Membawa Dia Untuk Masuk Di kolam Itu Sebagai Yang pertama Hal ini Juga Menunjukkan Bahwa Orang ini Perlu Bersaing Dengan orang-orang lain Untuk Mendapatkan Kesembuhan Dan Pemulihan Dari Konteks ini Kita bisa Mengerti Mengapa Yesus Mempertanyakan Itu Kepadanya Sesuatu Yang terbesit Di dalam Pertanyaan Ini Adalah Kerinduan Hati Yesus Supaya Orang ini Lebih Bergantung Kepada Allah Yang Membuat Goncangan Di dalam Kolam itu Orang ini Lebih Berfokus Kepada Allah Yang Merupakan Sumber Berkat Pertolongan Dan Kesembuhan Dan Oleh karena Itu Ketika Orang Itu Membandingkan Dirinya Dengan Orang lain Yang Lebih Dulu Masuk Yesus Berkata Kepada Dia Angkat Lati Langmu Dan Berjalan Sesuatu Yang Di dalam Otoritasnya Ingin Dia Nugrahkan Kepada Orang ini Ingin Dia Berikan Kepada Orang ini Yaitu Kesembuhan Dan Pemulihan Dan Dengan Demikian Ia mau Yesus Mau Mengalihkan Pusat Pengharapan Dan Keyakinan Dari orang ini Bergantung Kepada Pertolongan Orang lain Atau Kepada Peristiwa Goncangan Air Itu sendiri Yesus Ingin Supaya Dia Lebih Bergantung Kepada Allah Dia Lebih Percaya Kepada Penyataan Allah Bahwa Allah Mau Menolongnya Allah Mau Menyembuhkannya Allah Mau Memulihkannya Dan ketika dia Percaya Kepada Pernyataan Yesus itu Dia Tanpa Menunggu Goncangan Air Atau Tanpa Mengharapkan Lagi Tindakan Orang lain Untuk Menolongnya Alkitab Berkata Bahwa Dia Dengan Tindakannya Sendiri Mengangkat Tilangnya Tempat Tidurnya Dan Berjalan Artinya Dia Mulai Bertindak Berdasarkan Kepada Penyataan Tuhan Atasnya Dia Bertindak Berdasarkan Sabda Allah Kepadanya Bahwa Allah Mau Menasih Di dalam Yesus Allah Mau Memulihkan Di dalam Yesus Allah Mau Menyembuhkan Suatu Ketergantungan Kepada Kebenaran Firman Allah Penyataan Allah Dan Itu Berarti Imannya Telah Diarahkan Kepada Tuhan Yang Benar Kebutuhannya Akan Kesembuhan Telah Diletakkan Dalam Dasar Pengharapan Akan Perintah Dan Kebenaran Firman Allah Kepadanya Dan Alkitab Kemudian Dikata Bahwa Orang Itu Sembuh Sekalipun Setelah Itu Ada Perguncingan Dari Orang Orang Yahudi Terhadap Tindakan Mengangkat Tilam Dan Berjalan Sebagai Tindakan Yang Melanggar Ketentuan Ketentuan Hukum Agama Yahudi Tetapi Orang Ini Sudah Berkata Bahkan Berkata Bahwa Ia Yang Menyembuhkan Aku Yang Menyuruh Aku Untuk Melakukan Artinya Bahwa Dia Mulai Bukan Sebagai Orang Yang Bergantung Kepada Tindakan Orang Lain Tetapi Dia Bergantung Kepada Allah Yang Telah Menyembuhkan Bergantung Kepada Yesus Yang Telah Memberikan Kesembuhan Kepadanya Dan Ketergantungan Itu Dibuktikan Dinyatakan Dalam Ketaatan Untuk Melakukan Apa Yang Diperintahkan Tuhan Nah Malam hari ini Mungkin Juga Sudara Dalam Pergumulan Kita Semua Memang Sedang Berada Dalam Satu Pergumulan Yang Sulit Satu Perjuangan Iman Yang Kadang Kadang Mungkin Dalam Kadang Seperti Ini Kita Mengharapkan Pertolongan Orang Lain Kita Mengharapkan Belas Kasian Orang Lain Atas Kita Dan Kita Lupa Untuk Meminta Mengharapkan Belas Kasian Malam Hari Ini Firman Tuhan Ini Juga Untuk Sudara Dan Saya Yesus Datang Dan Menghampiri Kita Dalam Kasihnya Belas Kasian Untuk Kita Maukah Engkau Dipulihkan Maukah Engkau Ditolong Maukah Engkau Diteguhkan Berjalanlah Bertindaklah Sesuai Dengan Penyataan Tuhan Bagi Sudara Sesuai Dengan Perintah Tuhan Bagi Sudara Untuk Mengharapkan Kuasanya Bekerja Dan Anugranya Dinyatakan Tuhan Memberkati Kita Dalam Setiap Pergumulan Kita Dan Kita Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Yang Membangkitkan Iman Kita Kepadanya Mengarahkan Iman Kita Kepadanya Dan Untuk Menahati Dia Dalam Setiap Pergumulan Hidup Kita Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Mari Berdoa Bapak Di surga Kami bersyukur Untuk firmanmu Malam hari ini Berilah kami Juga Iman Yang Teguh Dan Kuat Untuk Memandang Engkau Mendengar Suaramu Yang Penuh Kasih Dan Berjalan Dalam Ketaatan Mengirim Engkau Dalam Segala Tergumulan Dalam Segala Kebutuhan Dalam Segala Kesakitan Kesakitan Kami Arahkanlah Iman Kami Arahkanlah Pengharapan Dan Percaya Kami Hanya Kepadamu Dan Terus Menerus Ingin Menaati Engkau Di Sepanjang Hidup Kami Berkati Setiap Anak Anak Dalam Istirahat Malam Hari ini Bersama Keluarga Dan Setiap Pribadi Supaya Kami Terus Menikmati Anugramu Yang Memberi Perlindungan Kekuatan Pemulihan Dalam Hidup kami Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin